Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Nembaknya ke lantai yang kena hidung Eee, pistol mainan Salah, kentut Dair, nembaknya ke lantai ya kan Ya, ya, ya Enter Gimana, piringnya udah disiapin Sob? Banyak orang yang terjebak dengan kisah masa lalu ya kan Terutama masalah percintaan Sob Bahkan terkadang ada juga yang sampai menghalalkan segala cara gitu Untuk mendapatkan yang diinginkan Sob Nah, di KHS kali ini ada Sobat WS Yang ngalamin berbagai kejadian aneh gitu Dari mulai hal-hal goib sampai ke fisik Sob Dan setelah ditelusurin ya Ternyata semua itu berasal dari seseorang Yang punya masa lalu dengan keluarganya Nah, kira-kira siapakah orang itu? Dan apa alasan dia melakukan hal itu Sob? Kita langsung masuk ke KHS Kisah Horror Sobat-Sobat Kisah ini dialami oleh Sobat WS Yang sebut saja namanya Yati Sob Ya, buat Sobat Yati makasih banget Udah share pengalamannya ke kita Sob Nah, orang tua Yati ini Punya silsilah keluarga cukup unik gitu Nenek moyang dari ibunya adalah orang sakti Sob Sedangkan bapaknya keturunan Ningrat Atau biasa orang sebut dengan Raden gitu Untuk tempat tinggal Yati dirahasiakan ya Karena katanya tidak boleh disebutkan Sob Oke, kita lanjut ke kisahnya Sob Jadi kisah ini bermula pada tahun 2017 ya Dimana saat itu Yati masih kelas 1 SMA Nah, suatu malam Ibu Yati tiba-tiba teriak Ah Eh, kenapa bu? Bu? Tadi ada bola api besar yang jatuh kena ibu ayah Mana bola apinya? Ibu juga gak tau Pas ibu teriak bola api itu tiba-tiba hilang Ah, palingan juga mimpi bu Orang tadi bapak gak melihat apa-apa kok Tapi ini pak Di atas badan ibu tiba-tiba ada batu hijau Astagfirullah, batu dari mana itu bu? Awas jangan dipegang dulu Sini biar bapak buang Nah, pas bapak mau buang batu hijau itu Tiba-tiba bunyi ledakan yang cukup penceng Saat itu ibu dan bapak masih belum curiga gitu Karena menganggap suara ledakan itu berasal dari barang jatuh Akibat tikus atau kucing ya kan Jadi yaudah gitu ya Setelah itu mereka tidur lagi sob Nah, keesokan harinya Yati pun pergi ke sekolah seperti biasa gitu Cuman pas sampai di sekolah ya Tiba-tiba Yati mengalami sakit perusob Tapi katanya sakit itu bener-bener gak ketahan Kayak ya ditusuk-tusuk oleh pisau gitu sob Yati pun lalu dibawa ke UKS Untuk mendapatkan pengobatan pertama Tapi ternyata sakitnya tidak kunjung reda Hingga akhirnya Yati dipulangkan Sehingga cerita Yati dirawat oleh ibu dan bapaknya di rumah sob Dan untungnya Lama-kelamaan sakit perutnya itu mulai hilang Dimakan cacing Yang gal atau sob Cacing Cantik dan racing Tapi malamnya Yati mengalami mimpi yang sangat menyeramkan sob Jadi katanya Yati mimpi ketemu sosok Tunggu kiri Tunggu kurus Tunggu kiri Tinggi kurus Tinggi besar Badannya hitam gitu Giginya bertaring ya Serta lidah dan gukunya sangat panjang Sosok itu perlahan-lahan mendekati Yati Tapi anehnya sob Yati tidak bisa bergerak sama sekali gitu Dan saat sudah di depan matanya ya Sosok itu membisikkan sesuatu di telinganya gitu Aku akan membunuh semua keluargamu Hahaha Yati pun langsung terbangun dari tidurnya ya kan Dan dia merasa seperti habis ketindihan Karena sosok tinggi besar yang dia lihat tadi Terasa seperti nyata sob Kemudian Yati langsung baca-baca doa Dan lanjut tidur Besok paginya perut Yati tiba-tiba sakit lagi sob Tapi kali ini sakitnya lebih parah gitu Karena katanya seperti ditusuk-tusuk oleh banyak pisau Yati pun langsung dibawa bapaknya ke klinik terdekat Dan kata dokter Saat itu asam lambung Yati sedang naik Jadi Yati cuma dikasih obat peredak nyeri Kemudian pulang ke rumah Dia tidak menceritakan soal kejadian semalam Saat melihat sosok tinggi besar itu Malam pun akhirnya tiba Yati bersiap tidur Dan berharap besok sakit perutnya udah reda Nah pas dia baru rebahan di kasur Tiba-tiba dia melihat sosok tinggi besar yang kemarin dia lihat Tapi kali ini gak dimimpi Melainkan tepat di atas kepalanya Yati pun tentu langsung teriak sekenceng-kencengnya Sampai ayahnya lari dan datang menghampirinya Eh kenapa kamu nak? Aku takut ya Tadi ada setan Hah? Paling itu cuma halusinasi Kamu kan lagi sakit Mungkin efek obat atau kecapean itu Enggak ya Yati yakin tadi ada setan di atas Udah-udah sekarang tidur aja ya Kisirahat yang cukup Ayah Yati emang tidak percaya dengan hal-hal mistis sob Karena beliau selalu berpikir secara logika Jadi Yati pun hanya menuruti ayahnya ya kan Walaupun dalam hatinya masih ketakutan Kesokan harinya Yati berangkat sekolah Dia udah gak masuk selama seminggu Karena sakit perut yang dia derita gitu sob Dan kebetulan waktu itu hari Senin ya Jadi ada upacara ya kan Mau tidak mau Yati pun ikut melaksanakan upacara itu Dan lagi-lagi Sakit perutnya kambuh sob Bahkan dia sampai pingsan dan masuk UKS lagi Nah seperti kejadian sebelumnya ya Yati kembali dipulangkan Karena sakit perutnya tidak kunjung reda ya kan Malamnya Yati dan keluarganya lagi asik nonton TV Tapi tiba-tiba Yati kesurupan sob Dia teriak-teriak gak jelas dan ngamuk-ngamuk gitu Sambil bilang Kalian semua harus mati Setelah itu dia mencekok lehernya sendiri sob ya Sampai tangannya harus ditahan oleh ibu dan bapaknya Ya saat itu Yati bener-bener kehilangan kendalinya lah Dan gak lama kemudian dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri Setelah itu dia mulai sadar Kemudian ibunya menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya Yati bener-bener shock Karena dia tidak ingat apapun Cuma saat itu Yati merasa kalau dirinya sedang ada di alam lain Jadi katanya pas lagi nonton TV ya Yati tiba-tiba ada di tempat yang sangat gelap sob Posisinya masih tetap duduk gitu Tapi tangannya diikat oleh tali tambang yang sudah usang Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya Ya pas Yati melihat sekelilingnya Saat itu ada banyak pocong yang sedang menatapnya Ya pocong sob Yati pun langsung teriak dan berdoa kepada Allah Ya Allah jika ini mimpi maka bangunkanlah aku Dan jika ini nyata maka tolonglah aku dan ampunilah aku ya Allah Jika kurang kekar izinkan gue ke gym Fitri Gak yakin Gak yakin pas sampe gym gak nge-gym loh Lihat ciwi-ciwi Plonter Setelah itu Yati tak sadarkan diri Dan pas sadar udah digoyang-goyang ibunya Yati pun langsung cerita soal sosok tinggi besar Dan kejadian pas dia kesurupan itu Ibunya percaya tapi bapaknya tidak Esokan harinya Yati dibawa ke klinik lagi Katanya dia mau di USG Supaya tau gitu apa penyebab dirinya sakit perut sob Dan hasilnya ternyata Ada kista segede koin 50 perak di perut Yati Mendengar hal itu ayah Yati langsung nangis sob Karena kaget ada kista di perut Yati Beliau sampe murung terus Karena mungkin kepikiran nasib anaknya Setelah didiagnosa ada kista dalam perutnya Yati harus bolak-balik ke rumah sakit Untuk mengecek perkembangan kistanya Dan kata petugas rumah sakitnya saat itu ya Dia harus segera dirujuk untuk operasi Tapi sebelum di operasi Yati coba ngecek kistanya itu di rumah sakit yang fasilitasnya lebih bagus Dan ternyata kista yang ada di perutnya itu udah gak ada sob Ya Yati dan bapaknya bener-bener kaget gitu Karena sebelumnya kista itu katanya masih ada Tapi meskupun agak heran Hal ini tentu membuat mereka bahagia Nah setelah itu ya curuh nunggu di sebuah ruangan Karena bapaknya mau ambil berkas-berkas Dan saat itu ya dia melihat ada anak kecil yang lagi duduk di pojok kursi tunggu Karena Yati ini suka banget sama anak kecilnya Dia pun coba mengajak anak kecil itu ngobrol Dek kamu nungguin siapa? Aku gak nunggu siapa-siapa kok kak Terus kenapa kamu disini sendirian? Nah anak kecil itu tidak menjawab ya Dia hanya tersenyum gitu Dan tiba-tiba bapaknya Yati datang Kamu ngomong sama siapa tadi? Ini sama anak kecil ini ya Anak kecil mana? Ini ini Nah pas Yati nengok ke anak kecil tadi sob Ternyata anak kecil itu udah hilang Ya padahal dia sangat yakin Kalau tadi ada anak kecil cewek duduk di sampingnya Loh loh tadi ada disini ya Ada kok tadi? Udah udah ayo kita pulang aja Pas sampai di rumah Yati pun cerita soal Kista dan anak kecil goib ke ibunya gitu sob Dan setelah mendengar cerita itu ya Ibunya semakin yakin Kalau penyakit yang dialami Yati itu bukan penyakit medis Karena sebenernya beliau udah curiga gitu Ada hal non medis yang sedang menimpa Yati Oleh karena itu ibunya langsung membawa Yati ke orang pintar sob Dan pas sampai disana Yati disuruh makan kembang Terus mandi air kembang Nah kalau mandi kembang sih Yati masih lakuin ya Tapi pas makan kembang Yati agak nolak gitu kan Ya dalam hatinya dia ngomong kayak gini sob Apa-apaan ini makan kembang? Bukannya kembang kesukaannya setan Nanti bukan pergi malah betah setannya sama aku Jadi biar tetap dianggap mengikuti perintah orang pintar itu ya Yati pun ya bawa kembangnya Tapi dia simpan di dalam kantongnya sob Jadi gak beneran dimakan Ya pokoknya selama 2 bulan Yati gak masuk sekolah Karena berusaha mencari pengobatan alternatif kesana kemari Tapi tetap aja masih banyak kejadian aneh yang dialami oleh Yati Nah setelah bingung cari kesana kemari Akhirnya kakak Yati menemukan orang pintar yang katanya ampuh dan sakti Jadi ibu dan bapaknya Yati pun langsung bawa Yati kesana ya kan Ya orang saktinya ini ada di daerah Sunda gitu lah Tepatnya sih gak tau tapi ada lah Nah pas di perjalanan ke arah Bandung Tiba-tiba Yati melihat anak kecil laki-laki yang sedang berdiri sendirian Saat itu kondisi sedang macet Jadi Yati bisa ngeliat sekelilingnya Anak itu kira-kira berusia 5 tahunan Ganteng, putih, hidungnya mancung, rambutnya kayak orang-orang bule gitu lah Tapi semakin lama dilihat Wajah anak kecil itu semakin terlihat serem Yati pun mengalihkan pandangannya Dan pas nengok lagi tiba-tiba Anak kecil itu udah hilang sob Loh kemana anak kecil tadi ya Ah paling juga udah sama orang tuanya kali ya Mereka pun lanjut menuju ke lokasi orang pintar yang mereka tuju sob Dan pas baru sampai disana ya Tiba-tiba orang pintar itu ngomong gini Nah saat itu Yati disuruh mandi pakai lada hitam Terus orang pintar itu koma kamit gitu kan sob Dan selanjutnya Yati disuruh makan 2 siung bawang putih Nah setelah proses itu pengobatannya selesai gitu sob Keluarga Yati pun kembali ke rumah ya kan Tapi mereka mampir dulu di res area untuk mengisi perut ya kan Makan dulu sob Nah waktu Yati ini lagi sendirian gitu Tiba-tiba sob Dia ngeliat anak kecil yang waktu itu ketemu di rumah sakit Dan anak kecil itu menghampirinya kemudian bilang gini Nah anak kecil itu menuju ke arah belakang Yati gitu Dan pas Yati nengok ke belakang ya kan Ternyata ada 2 sosok lain yang diduga makhluk halus Pertama ada anak laki-laki yang Yati liat di Bandung Pas perjalanan ke orang pintar itu sob ya Katanya dia ini asli komunis Belanda Anak kecil Belanda gitu Dan namanya adalah Zeki Konon katanya ya Zeki ini meninggal akibat di door palanya sob Jadi dia punya luka door di atas mata sebelah kirinya sob Kemudian di sebelahnya ada remaja putri yang kira-kira usianya 15 tahunan lah Tosok nih telepon Hei bukan gue disini boy Kirain lu lagi jauh Agak sibuk aja ada tamu Ciwi-ciwi Kirain tamunya sosok anak kecil Belanda Hei ngeri Tadi sampe mana sob? Ya disamping anak kecil Belanda itu sob Ada remaja putri yang kira-kira usianya 15 tahunan gitu Dia keturunan Cindo dan ngaku bernama Ionach Ionach Gimana bacanya ya? Nah Ionach ini sob meninggal akibat perampokan tahun 1992 Yang terjadi di Indonesia Dan terakhir sosok anak kecil yang ada di depannya itu ya Yang ngobrol gitu Ternyata dia adalah korban penculikan waktu jaman penjajahan dulu sob Jadi pada intinya ya mereka adalah arwah atau mungkin Jin Korin yang meninggal tidak wajar Ya meskipun awalnya nolak tapi setelah tahu kisah dibalik kematian mereka sob Yati pun akhirnya mau berteman dengan mereka gitu Agak kasihan iba sama mereka Singkat cerita Keesokan harinya ya kan Yati dapat kabar Kalau orang pintar yang dia temuin kemarin itu sob Dinyatakan Seperti yang kalian tebak sob Meninggal dunia orang pintar itu Ya saat ditemukan ya Badan orang pintar itu membiru gitu Seperti kehabisan oksigen ya Dan ternyata menurut Leonach Orang pintar itu meninggal karena diceok oleh setan jahat yang ingin melukai Yati Nah setan jahat itu mungkin marah gitu karena orang pintar itu sob Berusaha untuk mengusirnya Nah seminggu kemudian ya sob ya Sakit perut Yati kambuh lagi gitu ya yang awal-awal itu Dan parahnya kali ini Yati mulai sering kesurupan sob Ya mungkin ini karena efek pengobatan kemarin udah hilang gitu sob Karena orang pintar itu kan udah meninggal Hingga suatu hari Yati kembali bermimpi gitu Lagi-lagi sob dia merasa ada tempat yang sangat gelap Sama kayak waktu Yati pertama kali kesurupan gitu Tapi kali ini tangan Yati diikat dengan tali pocong Dan kakinya juga dirantai Ya mirip budak gitu lah ya Dan seperti biasa sob saat itu Yati dikelilingin oleh banyak pocong Tapi tiba-tiba Yati didatangi oleh kakek-kakek bersorban Soalnya Yati merasa gak asing dengan muka kakek-kakek bersorban itu ya Kan hingga akhirnya dia sadar kalau kakek itu adalah buyutnya Kebetulan di rumah Yati ada foto buyutnya gitu ya Makanya dia tahu kok kayak buyut dia gitu kan Setelah itu buyut Yati mulai berbicara gitu Nah setelah itu Yati liat gitu Buyutnya langsung baca ayat suci Al-Quran gitu Sembari megang tasbih sob Dan akhirnya pocong-pocong itu perlahan jauh Dan saat itu juga ya ada neneknya yang sudah meninggal Tiba-tiba dateng juga ngampirin gitu ya Neng dia kunik diidlaankan Susah bacanya Neng Neng Masih susah Neng dia kunik diidlaankan Mke languntos iya Neng maca surat alih klasnya Timu kali Nang soncak neng perem Nah setelah Yati ikutin nasihat neneknya itu Ya dia pun langsung sadar gitu dari mimpinya sob Setelah sadar Yati lemes banget itu rasanya Ya kayak jiwanya itu belum sepenuhnya masuk lah Setelah kejadian itu besoknya Yati dibawa ke Tulungagung Jawa Timur Karena disana masih ada saudara yang bisa nolongin dia gitu Katanya sih orang sakti juga gitu sob Sehingga cerita berangkatlah Yati kesanayakan Setelah itu dia langsung diobatin oleh saudaranya itu sob Nah disitu dia hanya disuruh tiduran terus baca alih klas sebanyak 50 kali sob Habis itu tiba-tiba simbahnya ngomong gini ke ayahnya Ikin do Yati kalau gak kuat isok meninggal Soalnya Yati ikin lagi disantet Yang sing nyantetiku uangnya kuat Nanti teluk kali dia nyoba matiin Yati Cuma cahayu iki ake sing nolong dari goyim Ono ulo sanca putih sing jogo Astagfirullahaladim Sinten kira-kira sing tego nyakitik keluarga kulo mba Nanti juga Yati bakal tau Pasti datang di mimpi Dan setelah itu keadaan Yati berangsur membaik gitu sob Sakit perutnya udah reda dan udah jarang kesurupan lagi Dan dua minggu kemudian ya Ternyata omongan simbah itu menjadi kenyataan sob Dia mimpi seseorang yang diduga kuat adalah pelaku santetnya Hmm di dalam mimpi itu dia melihat seorang pria sedang berdiri Dan terlihat sangat marah gitu sob Tiga temen gaib Yati mengatakan Pria itu adalah sosok laki-laki yang dulu suka sama ibu Ibu nya Yati Namun dia ditolak sama ibunya Yati ini ya Dan sakit hatilah dia Nah karena dia cinta mati sama ibunya Yati Pria itu milih hidup single sampai sekarang Cumbel terus gitu Tapi hidupnya juga gak tenang ya Sampai akhirnya dia pengen balas dendam dan membuat keluarganya Yati Menderita Jangan gitu dong mamen Iya soh harus diapain ini ya Harus diter kupingnya Dia ingin mengkill ibunya Yati dan seluruh anggota keluarganya juga Cuman katanya ya target awalnya itu emang ibunya Yati dulu gitu Tapi dia gagal Karena waktu itu ibunya Yati lagi tidur di lantai Jadi kalau menurut mitos ya orang yang tidur di lantai itu tidak bisa ke santet Dan akhirnya santet itu menyasar ke tubuh Yati sob Karena Yati tidur di kasur Jadi posisinya Yati tidurnya agak tinggi Maka Yati lah yang kena santet itu Tapi untungnya setelah berobat di tulung agung ya Yati sudah sembuh gitu sob Dan selama proses pengobatan itu Yati tidak masuk sekolah selama 2 bulan lebih 2 minggu itu sob Cukup lama ya prosesnya Tapi ya Alhamdulillah gitu ya Yati bisa sembuh kembali sob Cuma sejak kejadian itu ya Yati bisa melihat sosok makhluk goib Tapi ya dia tetap menikmati hal itu gitu Apalagi ya makhluk goib yang tidak terlalu mengganggu sob Dan mungkin aja sobat Yati juga sekarang nonton Nah dia ini masih bisa agak ngeliat gitu ya Sama bangsa begitu jin-jin dan sebangsanya sob Dan begitulah KHS kali ini sob Ya waduh gimana ya sobat Yati ini Mulai dari sakit perut ya kan terus ada kistanya Ternyata isinya ya santet itu sob Ya jangan sampai lah kita sobat-sobat ya dari mulai sekarang sampai ke depan Jangan sampai ngalamin kayak sobat Yati gitu Oke semoga sobat Yati dan keluarganya ya sehat-sehat terus ya sob Lebih baik gitu gak ada gangguan lagi ke depannya Nah menurut sobat-sobat gimana ini sob Kisah sobat Yati ini gimana gitu pendapat kalian ya Tulis di komentar sob ya Oke buat sobat-sobat yang suka dengan konten kita silahkan subscribe sob Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya Jangan lupa juga share-share ke temen kalian juga Barangkali mereka juga suka dengan konten warung sobat ya Oke saya pamit dan kita tutup kisah yang satu ini Selamat terbahan kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati